Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel di Vinka Vlog Hari ini aku mau ngajak kalian buat seru-seruan main bersama binatang Di Taman Safari Bogor Mau tau keseruannya, ikutin aku terus ya By the way, aku kesana tuh pake tour Namanya Ngetour, ini instagramnya kalo kalian mau ikut juga Harganet lebaran, di libur lebaran itu 400 ribu per orang Udah include snack yang kayak gini Kita pergi jam 4 pagi dan sampai di Taman Safari Bogor itu jam 9 Buat kesini mudah banget, kalian bisa langsung aja pake google maps Dan diketik Taman Safari Ini kita udah mau sampai ke gerbang Taman Safari-nya Dan bisa diliat ya, lumayan macet Ini nih patung ikonik yang ada di Taman Safari Yaitu Gading Gajah Tandanya kita sudah sampai Sebelumnya kita beli tiket dulu ya Tiketnya semuanya udah include Jadi kita tinggal diem aja Tapi buat kalian yang mau mandiri, boleh nih Ini harga masuknya ya, bisa kalian screenshot Kegiatan pertama yang kita lakuin adalah Safari Journey Jadi kita akan melihat beberapa satwa dan juga bisa ngasih makan langsung Menggunakan kendaraan yang kita bawa, khususnya yang membawa mobil Ada banyak banget koleksi satwa yang ada disini Dan binatangnya pun gemai-gemai Bisa diliat ya, ini ketika kita libur lebaran Masya Allah, ngantri panjang Nah terus minusnya lagi Rusa-rusa disini jadinya gak dikeluarin Jadi rusanya gak berhempuran ke jalan gitu guys Kayaknya karena takut bikin macet deh Sayang banget Padahal itu keunikan dari Taman Safari ya Nah ini juga keunikan dari Taman Safari Ada jalan yang berhamburan air Kayak gini Ada yang tau gak ini alami atau buatan Terus fungsinya apa ya Kalau kalian tau, tulis di kolom komentar Nah buat kalian yang mau ngasih makan Juga disini ada Ada ngasih makan jerapah Ada gak sih makan singa Tapi harus bayar lagi Kalau menurutku sih itu lumayan pricey Bisa diliatkan ini hewan-hewannya Semuanya berada di tempat penangkarannya Jadi gak berhamburan ke jalan Sekarang kita memasuki wahana Raja Hutan Ini dia Bener-bener banyak banget guys singanya Buat kalian jangan lupa ya Kaca mobilnya harus ditutup rapat Ayo dong Ayo dong Ayo dong Beres Safari journeynya Sekarang kita mau main ke tempat bermain Yang udah include di dalam tiket Disini ada 20 wahana gratis Yang bisa kita explore semuanya Tapi karena aku cuma dikasih waktu 1 jam Gak semua wahananya Jadi bisa di explore Selain itu juga ada wahana berbayar Seperti VR yang ada di depan kita Tapi aku gak akan nyoba kesitu Aku mau nyoba buat main perahu-perahuan Di dalam danau Bentuk perahu-perahunya lucu banget kan Biasanya bentuknya bebek Kalau yang ini ada gajah, badak, singa Oke guys Jadi untuk perahu-perahuan ini Kita tuh harus berdua Jadi gak bisa bertiga Jadi kita bisa Tuh apa pun jadi sana Aku sama Zain Tuh Karena katanya Kalau pernah sempet ada yang bertiga Dan jadinya malah Tengdolam katanya Jadi ya oke lah yang terbaik Memang harus berdua-berdua Seperti itu ya Zain ya Zain salah ya Lanjut si bocil Main kereta-keretaan Dia sama suka mainnya kayak gini-gini Next Ini ada wahana yang cukup lumayan ekstrim Tapi aku gak bisa karena gak ada yang megang bocil Sedih banget Lanjut lagi kita main korosel Ini emang kesukaan bocil banget nih Oke guys Di wahana ini aku mau cerita Jadi kan suami aku tuh dia udah ngantri duluan Aku mah main nganter si Zain buat main korosel gitu kan Terus aku nyusul nih Aku nyusul sambil permisi-permisi ke orang Dan ternyata tau gak setelah sampai Kata petugasnya Ya anak umur 2 tahun mah belum boleh naik Ayah aku tuh mau nyimpen anak dimana Jadi weh itu mah aku tuh gak jadi Ya Allah Tuhan ngel banget guys Gendok gitu Tapi ya sudah lah Mungkin itu yang terbanyak Nyati pada Cilaka ya Jadi ya sudah Di akhir waktu aku baru tahu Kalau di Taman Saparita ada permainan ini Ya Allah Kenapa sih aku tuh gak tahu Tapi dah anak mau disimpen dimana Jadi ya mah fix Harus kesini lagi Nanti kalau Zain udah gede Tinggi nih moyang Ayo Zain Yeay Siap-siap Satu Dua Tiga Udah lepasin aja Kayak gitu udah bisa Ya jadi lap bajunya Lanjut lagi kita diajak sama Ang turnoutnya buat Tour mengelilingi reptil-reptil Yang ada di daerah utara Lanjut lagi kita diajak untuk berkeliling Mengelilingi kampung Papua Yang isinya itu ada satwa-satwa dari Papua Angguru tanah, tapi dimana? Oh anggurunya di atas pohon Tuh sambil Wah besar, ada gajah tuh Gajahnya tuh Apa itu namanya? Gajah Itu yang besar apa namanya? Wah sengit guys Besar sekali Lanjut lagi kita menjelajahi binatang malam Jangan lupa subscribe Di sepanjang perjalanan kita juga bakal dijelasin sama kakak ngetur kita Ini nama kakaknya Kak Rizky atau pengen dipanggil Abang Rizky Lanjut kita lihat beberapa koleksi ular yang ada di taman safari Lanjut lagi kita ini terburu-buru ke tempat Dolphin Show Ini mulainya jam 2 sore ya Bisa dilihatkan tempatnya penuh banget dan kita ke bagian di yang paling atas tempat duduknya Terima kasih telah menonton Setelah beres nonton Dolphin Show kita langsung ke tempat panda Nah tempat panda ini kita harus menggunakan bus panda di shelter A Tempatnya gak jauh dari tempat Dolphin Show tadi Sementara lagi kita nyampe ke tempat pandanya Bisa dilihatkan ini bagus banget gedungnya Ini pemandangannya Masya Allah sejuk banget Nah ini dia pandanya Ini pandanya asli dari China loh Nih yang unik nih disini ada panda merah Untuk panda merah juga kalian bisa ngasih makan Dan harganya 75 ribu Kalau udah beres dari tempat panda Kita pulangnya menggunakan bus lagi ya Bus ini ada di shelter bus panda yang B Gak usah bayar karena disini gratis Lanjut lagi di jam 4 kita nonton show namanya Cowboy Show Ini show yang paling keren yang ada disini Kalian wajib nonton tapi sayangnya gak bisa direkam Setelah itu di belakangnya itu ada ini Air Terjun Curug Jaksa Nah buat kalian yang masih punya waktu Kalian bisa foto-foto disini Oke guys sekian dulu pengalaman aku di Taman Safari Jujur seru banget Dan pengen lagi jangan lupa ya buat kalian Untuk like, komen, dan subscribe Youtube aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih